Satpol PP, pemerintah kota Padang menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Penertiban ini dilakukan karena para PKL tetap berjualan usai lebaran hingga membuat macet lalu lintas. Penertiban diawali dari kawasan air mancur Pasar Raya Padang dengan dibantu Satpol PP petugas dinas pasar membongkar sejumlah lapak PKL yang dianggap mengganggu akses masuk pasar. Para pedagang hanya bisa menyaksikan lapak mereka dibongkar. Ada 300 pedagang yang akan ditertibkan di sepanjang ruas jalan Pasar Raya Padang ini. Pemerintah kota Padang mengaku belum menyediakan lokasi baru bagi para pedagang. Ini dikarenakan pembangunan pasar tak kunjung selesai setelah roboh dihantam gempa 2009 lalu. Kita memberitahukan kepada pedagang bahwasannya sesuai dengan kesepakatan mereka, seminggu sesudah lebaran mereka membersihkan lapak-lapak mereka sendiri. Sekitar 70 persen sesuai dengan perjanjiannya, yang 30 persen lagi mangkir. Nah yang sekarang ini kita tidak melupakan penertiban, kita menagih jadinya.